pada siklus hidup angios permai yang pertama yaitu pembentukan gametovid jantan pada bunga bunga memiliki benang sari dimana benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada benang sari memiliki kepala sari dan tangkai sari kepala sari jika dibelah maka di dalamnya terdapat kantong serbuk sari kantong serbuk sari tersebut berisi butir-butir serbuk sari butir-butir serbuk sari ini mengandung selinduk mikrospora yang bersifat diploid atau 2N selinduk mikrospora mengalami pembelahan secara myosis sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan 4 mikrospora jadi ini yang 4 mikrospora salah satu dari mikrospora tersebut akan mengalami proses pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif inti vegetatif dan inti generatif ini terdapat di dalam butir serbuk sari nah jika butir serbuk sari tersebut ini akan jatuh pada kepala putih maka butir serbuk sari itu akan membentuk semacam tabung polen atau bulu serbuk sari nah jadi jika butir serbuk sari ini akan jatuh pada kepala putih maka butir serbuk sari tersebut akan membentuk tabung polen atau semacam bulu serbuk sari yang terdapat pada tangkai putih jadi kalau dilihat gambarnya disini ya terdapat pada tangkai putih nah di dalam tabung polen ini jadi di dalam tabung polen ini terdapat inti vegetatif dan inti generatif inti vegetatif ini berfungsi sebagai peninjuk arah inti generatif ini menuju ke bakal biji pada inti generatif terdiri dari inti sperma 2 dan inti sperma 1 jadi inti generatif ini menghasilkan inti sperma 1 dan inti sperma 2 nah ketika ketika inti generatif ini masuk ke dalam bakal biji maka di dalam bakal biji nantinya ini terjadilah proses pembuahan jadi itulah proses pembentukan gametafit jantan terjah